Ada nih pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian. Berikut aksi. Mendapat informasi adanya residivis yang baru saja keluar dari lapas kembali melancarkan aksi meresahkan. Jual beli narkotika di wilayah hukum Pores Pasuruan, Jawa Timur. Satres narkoba Pores Pasuruan melakukan penyelidikan. Strategi penangkapan dipaparkan oleh Katim Opsal Satres Narkoba. Aitu Haryanto. Tim diberikan arahan agar penangkapan bisa efektif. Informasi dari yang kita dapat dari lapangan. Tersangka ini memiliki senjata api hakitan. Sehingga rekan-rekan kalau di lapangan perlu tingkatkan kewaspadaan. Jangan sampai kita menangkap remeh. Sehingga menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Mendapat laporan dari informan di lapangan bahwa target tengah melakukan transaksi dalam jumlah besar. Kasat narkoba Pores Pasuruan, AKP Domingo Simen, memimpin langsung operasi penangkapan si bandar. Kalau ciri-cirinya itu perbedaan kecil kan. Rambutnya, ada kuncirnya. Tapi dia dikenal izin, kita juga larinya cepat sekali. Kalau begitu, dipastikan betul yang di lapangan. Tersat kita ke sana, sudah tahu. Nanti dijeraskan sama anggota unit yang melakukan penangkapan. Dan barusan kita dapat info, keberadaan TEO kita ini sudah masuk di lingkungan kesuasan yang sesuai sasaran kita. Tapi yang bersangkutan, infonya bersama temannya. Ini kita ada informasi dari informan kita di lapangan bahwa hari ini akan dilakukan transaksi narkotika jenis sabu yang jumlahnya kurang lebih 50 gram. Nah ini, dari TEO kita ini, diperkirakan dan informasi yang kita dapat, TEO kita ini punya senjata rakitan, jenis revolver. Terus, resivis baru kurang lebih 2 bulan keluar dari LB. Tim eksekutor dibagi dua. Mengikuti informasi dari anggota yang sudah ada di lokasi memantau gerak-gerik target, Tim yang dipimpin oleh K.T. meluncur langsung kesasaran, sementara satu tim lagi menyebar ke rumah tersangka. Barusan ada informasi yang baru masuk, yang kita dapat. T.S.K. ini sudah datang di K.P. Dia bersama temannya, satu orang. Monitor. Siap, monitor. Kita langsung menuju TKP, yang sudah kita survei, lalu kita lakukan pengindahan. Sekarang kita lakukan penangkapan. Demikianlah, Pak Nam. Ini informasi yang kita dapat ya. TEO kita ini berbadan kecil, rambut agak kuncir, dan dia pakai baju warna merah. Setelah cukup informasi, Pak Namun, Pak Namun, Pak Namun, Pak Namun, Pak Namun. Setelah cukup informasi, tim melesat kesasaran. Diketahui di rumah tersangka sudah ada, diduga pengedar yang juga akan bertransaksi narkoba. Mendekati lokasi di Taman Dayu, Desa Ketan Irang, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Target utama terpantau keluar dari rumah seorang diri. Tidak mau buruannya kabur, polisi langsung lakukan pengejaran. Tidakar Dari ketahui memiliki senjata api dan tidak mau menyerah Tersangka terpaksa diberikan tindakan tegas terukur pada kaki kanannya Dari tangan tersangka polisi menyita senjata api rakitan dan enam butir amunisi aktif Setelah dilumpuhkan, tersangka IM dibawa ke rumah untuk penggeledahan Dari tim yang sudah terlebih dahulu mengerbak rumah tersangka Polisi menangkap pengedaran menunggu pesanan sabu dari tersangka IM Setelah cukup lama menggeledah rumah tersangka, petugas temukan barang bukti narkoba Perdasarkan petunjuk dari pemeriksaan ponsel tersangka Kedua tersangka dibawa petugas ke lokasi yang diketahui sebagai penyimpanan sabu pesanan mereka. 20 menit dari rumah tersangka, polisi periksa sebuah tiang listrik di pinggir jalan perempatan Taman Dayuraya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kedua tersangka kemudian dibawa ke Pores Pasuruan guna pengembangan. Sementara pengembangan dilakukan petugas ke desa Durensewu, kecamatan pandan untuk mencari barang bukti narkoba. Dan tersangka lainnya merupakan bandar besar di Pasuruan. Pencarian tidak membuahkan hasil, duga sang bandar sudah mencium kehadiran polisi. Saudara IM ini kedapatan menguasai narkotika jenis sabu seberat 50 gram. Kemudian kita lakukan pengembangan kaitan dengan datangnya barang, itu ternyata merupakan barang yang datang dari pesanannya saudara A. Jadi yang mengatur pedatangan barang dan mengatur proses pendistribusian kepada saudara IM itu adalah saudara A. Pada saat kita lakukan penggeledahan saudara IM itu di tempat kotosannya kita menemukan yang bersangkutan juga menguasai senjata api jenis red wall para perakitan dengan 6 amulisi yang posisi aktif. Sehingga dua pasal sekaligus kita pasangkan kepada saudara IM karena kedapatan membawa dan menguasai senjata api. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini karena diduga peredaran narkoba digendalikan dari dalam lapas. Habis ini bakalan ada penggerebekan markas prostitusi online. Gimana tuh? Kepokan? Jangan kemana-mana tetap di Jatah Tengah. Jatah Tengah.